Pemirsa Budi Yako yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi secara resmi mendaftarkan sebagai bakal calon wakil Wali Kota Jambi ke Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Gerindra. Budi Yako mendaftar diantar oleh pendukung yang datang dari berbagai latar belakang etnis dan agama. Budi Yako yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi secara resmi mendaftar sebagai bakal calon wakil Wali Kota Jambi ke Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra selasa 30 April 2024 lalu. Langkah ini menandai fase baru dalam upaya Budi Yako mengambil bagian lebih besar dalam kepemimpinan kota sejalan dengan deklarasi majunya dalam pemilihan kepala daerah 2024. Keistimewaan momen ini tak hanya terletak pada pendaftaran itu sendiri tetapi juga pada cara Budi Yako memilih untuk mendaftar diantar oleh pendukung yang datang dari berbagai latar belakang etnis dan agama. Suasana di kantor DPC Partai Gerindra Jambi berubah menjadi perwujudan nyata dari semangat inklusivitas dan persatuan pendukung Budi Yako. Yang meliputi etnis Melayu seberang, Jawa, Sunda, Tiohoa, Pariyaman, Batak, Padang, Pariyaman, Palembang, dan bahkan dari timur Indonesia membuktikan dukungan yang luas dan beragam. Hari ini saya datang ke Gerindra, ke DPC Gerindra, dalam rangka mengambil laporan ulir dan mengembalikan. Saya berkata, terima kasih dapat kesempatan untuk ikut kontesati politik dari Partai Gerindra sesuai pamanan dari Ketua Harian Pak Sumedasko, Kadir Gerindra, diwajibkan ikut pengalaman Gubernur Wali Kota, Kau Kung Bupati. Nah, yang lebih membanggakan dan membuat saya terharu, saya menambil formulir ini didamping oleh teman-teman saya dari lintas etnis. Dari teman-teman lihat, ada dari Jawa Barat, Sungsel, Pariyaman, Medan, Timur, seberang, itu terada daerah kualitas bersama Romo, ibu-ibu, pak-mak dari seberang, dan lintas etnis dari Sabang sampai Merauke, yang ada di Kota Jambi. Ini yang menjadi makhluk dan penyembangan saya, dan percaya diri, ini real. Ini mereka yang sudah 15 tahun mendukung saya, dan setia mendukung saya, dan mudah-mudahan ini menjadi juga pertimbangan BUPB, BUPB, untuk memberikan rekomendasi dalam pilwaku. Budi juga berterima kasih kepada pendukungnya selama 15 tahun menjadi sumber motivasi dan kepercayaan diri baginya untuk maju dalam pilwaku Jambi 2024. Budi Yaakob berharap dukungan ini juga menjadi pertimbangan bagi DPD dan DPP Gerindra dalam memberikan rekomendasi untuknya. Herusha Putra, Cek TV melaporkan.